Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Pindikasi Tuhan Yesus Kristus Dimanapun Anda berada Biarlah kasih Allah damai sukacita daripada roh kudus Melimpah atas kita Shalom, shalom Berjumpa kembali bersama dengan saya Pastor Abraham Sukyo Dalam program renungan yang hadir setiap pagi Dari Senin sampai dengan hari Sabtu Dalam program World of Wisdom Kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kita Campur tangannya, pemeliharaannya, bahkan sukacitanya senantiasa melimpah atas kita Bapak Ibu Saudara Pindikasi Tuhan Yesus Kristus Keteladanan yang baik akan menghasilkan pemulitan yang kordiasi Contoh yang baik membuat apa yang mencontoh itu Membanggakan atas apa yang dilakukan Satu tindakan yang positif Tentu yang menyenangkan hati Tuhan Tentu yang membanggakan hati Tuhan Itu membuat orang yang mencontohnya Memiliki kepuasan tersendiri Memiliki kebahagiaan tersendiri Atas apa yang dicontohkannya Dan tentunya Orang-orang percaya Orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian Adalah menjadi teladan bagi orang lain Menjadi teladan atas lingkungan kita Menjadi teladan atas Apa yang ada dalam komunitas kita Sebagai seorang ayah Tentu kita lindu menjadi pangutan bagi anak-anak Sebagai seorang ayah Kita lindu menjadi gambaran Menjadi ikon daripada anak-anak Dan anak-anak tentu bangga Ketika memiliki model seorang ayah Yang bisa dijadikan teladan Dan seorang anak Akan memiliki satu kebanggaan yang luar biasa Ketika orang tuanya Bisa menjadi model pula Atas hidupnya Saya akan bacakan satu ayat yang luar biasa Yang terambil dari dua tawareh Fasal yang ke-26 Ayat yang ke-4 Firman Tuhan berkata demikian Ia Disini ia maksudnya adalah Raja Uzia Ia melakukan apa yang benar Bukan yang baik Apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya Siapa Amasya? Amasya adalah seorang yang telah memberikan teladan Telah memberikan value demi value Telah memberikan nilai-nilai yang terhormat Buat siapa? Tentu buat anaknya Uzia sebagai Raja Uzia pemimpin tertinggi di Yehuda Mengalami kebanggaan yang luar biasa Dan melakukan apa yang benar Apa yang hebat Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya Di hadapan Tuhan Seperti yang telah dilakukan oleh Amasya ayahnya Beda cerita ketika Amasya tidak memberikan teladan Beda hasilnya ketika Amasya tidak menuntun anaknya Mengerti bagaimana bersikap yang benar di hadapan Tuhan Setelah mendikasi Tuhan Yesus Kristus Mungkin kesibukan kita Membuat kita tidak punya waktu Buat anak-anak kita Bisnis kita Mungkin waktu kita tersita atas bisnis kita Sehingga perhatian yang terbaik Tidak kita berikan buat anak-anak kita Melalui renungan Word of wisdom Saya mengetuk pintu hati saudara sekalian Bapak Ibu sekalian Mari Berikan keteladanan buat banyak orang Terlebih buat anak-anak kita Anak-anak kita akan menjadi selatan yang terbuka Dan anak-anak kita akan melakukan Mencontoh Meneladani Apa yang kita lakukan Amin Mungkin banyak diantara kita berkumpul Tuhan Aku rindu menjadi selatan buat anak-anakku Lebih dan lebih lagi Mungkin ada diantara kita berkata Tuhan hubunganku dengan anakku Sudah agak regah Dan setelah ingin Mengalami pemulihan Ayo kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Dan kita minta Tuhan tuntun Setiap langkah kita Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat firmanmu Terima kasih buat tuntunanmu Terima kasih buat pernyataanmu yang luar biasa Keteladanan seorang amasia terhadap Uzia anaknya Takut akan Tuhan Nilai-nilai kerajaan ditanamkan buat anaknya Jadikan setiap kami Tuhan Untuk bisa mengaminkan dan melakukan firman itu Atas kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton